Pemerintah Kabupaten Kulonprogu, daerah istimewa Yogyakarta, saat ini sedang mengembangkan objek wisata kampung kopi di Madigondo, Desa Sidoharjo dan Keceme, Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh. Dua dusun tersebut merupakan kawasan pengembangan kopi jenis Robusta. Masyarakat di sana sudah melakukan pengembangan kopi dari hulu sampai hilir. Pengembangan kampung kopi akan berkonsep agrowisata. Turis yang datang bisa menyesap kopi sambil menikmati pemandangan perkebunannya. Setelah itu, mereka dapat ikut melihat produksi kopi yang memiliki nama pasar kopi Suroloyo dan kopi Menore. Kedepannya, rumah-rumah warga di Magigondo dan Keceme bakal memiliki kafe kopi buatan mereka sendiri. Luas area perkebunan kopi di Kulonprogo mencapai sekitar 783 hektare, yang tersebar di Kecamatan Samigaluh, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, dan Pengasih. Produksi kopi yang dihasilkan perkebunan milik masyarakat di sana sepanjang tahunnya mencapai 416,3 ton. Tujuan utama dari pengembangan kampung kopi adalah menggerakkan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat. Kepala Bidang Industri Dinas Perdagangan Kulonprogo Dewan Toro mengharapkan pelaku industri. Kopi mengantisipasi adanya pembangunan Bandaranyu Yogyakarta yang merupakan peluang pasar bagi para pengrajin olahan kopi. Kita berharap kopi dari Kulonprogo dapat terkenal seperti kopi raung, kopi kerinci, dan copi turaja. Kepala Bidang Industri Dinas Perdagangan Kulonprogo Dewan Toro mengharapkan peluang pasar bagi para pengrajin olahan kopi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!